Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini tapi harus di subscribe juga dong subscribe itu gratis loh gratis, alias free alias gak bayar gak bayar, asik halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di indorek tv yo bro, kita ngobrol-ngobrol aja ya bro ya di video kali ini kita ngobrol-ngobrol aja tentang ada yang sedang trending di malaysia yang sedang viral beberapa hari ini ya, di minggu ini itu sedang trending banget ini ada tidak lain dan tidak bukan adalah temannya lu cinta luna coy temannya lu cinta luna nur sajad, astaga kok astaga ya nah, nur sajad ini yang nyanyi bobok dimana itu dengan lu cinta luna itulah nah, temannya lah temannya lu cinta luna ya dan, satu malaysia ini sudah tahu kalau nur sajad ini sebenarnya bukan perempuan asli ya alias laki-laki yang menjadi perempuan oke tapi kayaknya dia gak mau dibilang laki-laki dia ini adalah perempuan asli katanya, katanya dia ya oke tetapi, satu malaysia dia sudah tahu kalau dia ini adalah laki-laki sebenarnya ya tapi operasi menjadi perempuan ya, 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 ya sama kayak lu cinta luna ini kayak lu cinta luna ya nah, dia memang sudah sering banget bikin video-video viral di Instagram di social media lah membuat, ya, membuat hal yang viral-viral lah supaya mendapatkan perhatian publik ya dan, anehnya juga publik juga dapat perhatiannya ya semakin banyak dunia sajad ini ya, dia pergi umrah, bro pergi umrah, bro pergi umrah, bro oh my god wow pergi umrah ini kasus baru, bro ini kasus biasa-biasa ini hal baru ya nih, nur sajad ke Mekah ini ada fotonya, cuy dia pakai hijab pergi Mekah dia mau umrah jadi, karena Instagramku itu nggak follow akunnya nur sajad jadi aku nggak bisa lihat nggak bisa lihat Instagramnya kita lihat di Youtube aja ya nah, kalau di Youtube di trending Youtube Malaysia itu sudah masuk videonya banyak banget tentang nur sajad pergi umrah, cuy video penuh saya amat kesal reaksi mujahid terhadap sajad loh, nanti kita lihat, cuy terbongkar rupanya sajad pakai baju lelaki sebelum tunai umrah dan tukar pakaian perempuan nah, seperti itu, cuy masih banyak lagi terjah persiapan sajad menunaikan umrah di Vita Jack Traris nah, ini memang temannya kalau yang ini ini memang temannya sajad ini teman duetnya dengan lu cinta luna nah, itu banyak banget, bro sampai trending banyak banget di trending Youtube Malaysia ya kita lihat satu-satu deh ini deh kita lihat dulu yang ini, ini ya ini ya terbongkar rupanya sajad pakai baju lelaki sebelum tunai umrah dan tukar pakaian perempuan nah, tapi sebelumnya coy jadi sebelumnya aku bukan mau apa ya bukan mau membuli sajad atau apa ya gimana ya ngomongnya ya bukan mau mendiskriminasi lah ya sajad ya tetapi memang manusia itu kan memang penuh dengan kesilapan penuh dengan dosa kan tidak ada manusia yang sempurna kan semua manusia itu pernah berbuat dosa aku pun seperti itu ya dan tetapi aku hanya ingin sekedar apa ya mengomentari dan saling mengingatkan lah sebagai manusia ya sebagai orang Islam ya aku juga orang Islam jadi oke lah kalau dia berdosa lah ya oke lah kalau dia berdosa dia menjadi perempuan seperti itu ya tetapi janganlah sampai mencemari tanah suci ya itu tanah suci tuh yang dia injak itu tanah suci karena dia itu sudah merubah apa yang ditentukan oleh Tuhan ya dia itu adalah merubah fisiknya menjadi perempuan ya gak tau aku kalau itu diapakan ya dipotong atau diapakan ya tapi yang pasti dia sudah menjadi perempuan kan ya sudah 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 merubah sudah merubah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT kan itu sudah haram coy itu sudah haram satu itu ya sudah haram terus dia menginjakan kaki ke tanah suci itu tanah suci namanya aja tanah suci coy namanya aja sudah tanah suci berarti itu adalah tanah yang disucikan oleh Tuhan kan ya terus dia datang kesana aku gak tau maksudnya apa datang kesana ya oke lah kalau dia datang kesana sebagai sebagai dirinya yang sebenarnya yaitu lelaki ya dia bertobat dia datang kesana untuk bertobat dan apa namanya ya menyesali perbuatannya masa-masa lalu ya dan pas dia kesana dia sudah menjadi lelaki ya tetapi saat ini dia datang kesana masih sebagai perempuan coy dan ingin diakui sebagai perempuan datang kesana datang ke tanah suci coy gila itu tanah suci itu tanahnya yang disucikan oleh Allah ya semua orang islam di seluruh dunia itu datang kesana coy gila ini sama aja kalau menurut aku ya ini sama aja kalau menurut aku adalah penistaan penistaan agama kalau menurut aku sih ya kalau menurut aku penistaan agama karena tidak sepatutnya dia masuk ke tanah suci dengan wujud yang seperti itu dengan 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 apa ya ngomongnya ya aku bingung ngomongnya ya dengan wujud yang seperti itu seharusnya dia masuk kesana dengan wujud asli nyata dia sebagai lelaki kalau dia memang lelaki ya tetapi memang kayaknya lelaki jadi itu salah satu penistaan agama itu kalau menurut aku ya aku gak tau ya mungkin ustaz bisa lebih menjelaskan tentang ini ya nah kita lihat dulu deh nanti kita komentari lagi kita lihat dulu durian merah Muhammad Sajjad eh bentar bentar coy apa tadi nama aslinya Muhammad Sajjad Kamaruzaman tuh coy dia telah pergi menggunakan ibadah umrah bersama keluarga dan rekan-rekan namanya aja Muhammad Sajjad Kamaruzaman coy itu lelaki-laki oke siap iya betul coy rame juga yang keluruh dan bertanya-tanya bagaimana saja dan boleh lepas masuk ke tanah suci sebagai perempuan sedangkan dalam card-nya atau ID card-nya jelas nama dan jantinya seorang lelaki nah itu juga dipertanyakan gimana caranya dia bisa masuk ke dalam tanah suci kan dia tangke lengkap menggunakan jubah lelaki semasa di KLIA oh gitu caranya dia dia masuk sebagai dia mungkin di gate imigrasi ya immigration-nya dia menjadi lelaki pas di tanah suci dia ganti lagi jadi cewek wah parah ini sejat tuh astaga enggak sebenarnya ini sebenarnya niatnya itu kesana tuh mau ngapain gitu niatnya dulu kita harus tahu niatnya saja mau kesana tuh mau ngapain dan dia itu kesana itu pengen bertobat atau pengen apa ya aku enggak ngerti niatnya coy di pihak mufti jelas boleh ibadah dengan syarat berpakaian lelaki dan ibadah cara lelaki ya betul 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 gak boleh gak ada ini coy ini cuma satu-satunya aku pernah tahu kasus yang seperti ini coy ibadah yang ibadah dengan syarat ibadah dengan syarat Itu menimbulkan fitnah, jadi semua orang itu, gimana ya ngomongnya ya, aku juga bingung coy Ini adalah fitnah, memang benar-benar ini fitnah coy Jadinya, kan aduh, aku gak bisa, apa ya, susah ngomongnya coy Jadi niatnya Sajjad itu kesananya tuh untuk apa sebenarnya Kalau dia hanya mempermainkan, itu namanya mempermainkan agama coy Terserah lah kalau dia mau jadi perempuan, mau jadi apal pun, terserah lah itu urusan dia Tapi kalau sudah menyangkut agama coy, sudah ke tanah suci, sudah mempermainkan agama, sudah memfitnah agama namanya coy Kalau tanah suci aja dipermainkan seperti itu kan, dia bisa masuk, keluar masuk, pergi ke tanah suci dia jadi cowok Pas sudah sampai tanah suci dia jadi cewek, itu kan namanya mempermainkan coy Itu gak benar ini Sajjad ini coy, ini namanya fitnah coy Ya pantas aja kalau orang-orang pada kesal ya Kesal dan mengecam tindakan dari Sajjad ini ya Tapi ya sekali lagi ya, aku gak tau niatnya Sajjad apa sebenarnya Apakah dia memang benar-benar mau bertobat Mungkin dia nanti setelah pulang umroh dia dapat hidayah menjadi lelaki yang sesungguhnya Kita aminkan ya Tapi kalau setelah umroh dia pulang gak menyesali perbuatannya dan tidak berubah wataknya atau berubah karakternya dan merubah penampilannya juga Wah sama aja kalau gitu kan Berarti memang niatnya kesannya itu bukan karena mau bertobat, tapi karena mau solve off aja Kalau dia itu merasa kalau dia sudah diterima sebagai perempuan oleh Tuhan ya Seperti itu mungkin ya Nanti setelah ini mungkin dia akan berhaji bro Gila kan, aneh nih Serius aneh ini Ini fitnah ini coy Yah, kita doakan aja lah Semoga dia diberi hidayah Ini memang kasus baru coy Ini kasus unik, kasus langka Komentar aja di bawah kita bahas sama-sama Gimana menurut kalian tindakan Sajjad ini sudah berlebihan atau over atau biasa saja Atau gimana lah menurut kalian ya Tanggapan kalian silahkan komentar di bawah ya Kita bahas tentang Sajjad ini Yah Terima kasih yang sudah nonton Itu aja untuk video viral minggu ini ya Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian Ke subscribe media kalian Ke Instagram, Facebook, Twitter Dan jangan lupa juga klik notification bell yang ada di bawah Agar selalu update setiap ada video Indoreg TV yang terbaru ya Oke, untuk video ini kalian cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan juga berjangan lelungi Dan air kata peace love and stack for Indonesia Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih